Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso meminta masyarakat berhati-hati dengan investasi yang menawarkan keuntungan tidak wajar dan tidak berizin atau ilegal. Maraknya kasus penipuan berkedok trading atau investasi yang akhir-akhir ini ramai ditanggapi Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbo Santoso. Wimbo mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dengan berbagai tawaran investasi yang menawarkan keuntungan tidak wajar. Masyarakat diminta pintar dalam memilih jasa investasi yang resmi dari OJK atau lembaga terkait. Masyarakat harus hati-hati apabila ada tawaran-tawaran investasi yang memberikan keuntungan tidak wajar. Langkah pertama dicek dulu apakah yang menawarkan ini legal yang mendapatkan izin dari otoritas. Tergantung produknya apa. Kalau produknya itu adalah investasi perdagangan kompetitif, kompetitannya adalah proyek. Kalau itu berkedok adalah lembaga kooperasi, ditanyakan kepada kementerian kooperasi dan wajar. Kalau itu berkedok pin-to-pin lending, silahkan tanya kompetitannya. Bagaimana ini kita bisa mengizinkan, itu yang belum. Kalau belum dapat izinkan, jangan lakukan. Bagaimana ini kita bisa mengizinkan, kita bisa mengizinkan, kita bisa mengizinkan. Bagaimana ini kita bisa mengizinkan, kita bisa mengizinkan, kita bisa mengizinkan, kita bisa mengizinkan.